selamat pagi dan shalom selamat berjumpa kembali dalam renungan harian toraya edisi jumat 25 oktober 2024 pada saat ini kita akan bersama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa kita berdoa terpujilah namamu ya Tuhan terima kasih Bapak terima kasih roh kudus terima kasih atas berkat penyertaanmu di hari yang baru yang engkau kuduskan bagi kami anak-anakmu pada saat ini ya Tuhan melandasi seluruh kegiatan aktivitas kami kami akan membaca serta merenungkan akan firmanmu berkatilah kiranya firmanmu ini boleh dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami inilah doa anakmu ya Tuhan di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup haleluya amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Masmur pasal 34 ayat yang pertama hingga ayat yang kedelapan Masmur pasal 34 ayat yang pertama hingga ayat yang kedelapan dalam perlindungan Tuhan pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abi Melek sehingga ia diusir lalu pergi aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku karena Tuhan jiwaku bermegah biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku tujukanlah pandanganmu kepadanya maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya malaikat Tuhan berkema di sekeliling orang-orang yang takut akan dia lalu meluputkan mereka amin firman Tuhan tema pembacaan kita pada pagi hari ini jangan kuatir janganlah takut jangan kuatir janganlah takut bapak ibu saudara saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus lagu PKJ 302 jangan kuatir merupakan lagu yang acapkali kita nyanyikan gereja lagu tersebut sangat selaras dengan bacaan kita pada saat ini memang kekhawatiran dan ketakutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita seringkali orang yang mengalaminya sangat terganggu bahkan rasa-rasa hidup seakan arahnya tidak pasti jika demikian apa pesan kehidupan di balik bacaan firman Tuhan pada saat ini firman Tuhan yang kita baca saat ini dilatar belakangi oleh kisah Daud manakala ia dalam pelarian Saul bertekad untuk membunuhnya dan hal itu menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran masalahnya tidak hanya di situ ia merasa terancam di depan Raja Akis karena ketenaran namanya situasi tersebut membuat Daud berpura-pura tidak waras agar ia terlepas sesungguhnya ada kemungkinan bagi Daud untuk dihabisi pada saat itu tetapi faktanya ia justru diusir merenungkan hal tersebut lebih mendalam pertanyaan bagi kita apakah Daud selamat karena usahanya atau karena Tuhan yang menyertainya bapak ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan tentu dalam penghayatan iman keselamatan Daud bersumber dari Tuhan manakala ia harus berpura-pura gila di depan Raja Akis kekuatannya untuk tetap tenang untuk berakting pun asalnya dari Tuhan dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan lah jaminan kita ia adalah Tuhan yang sama sedari masa Daud kini dan selama-lamanya menghadapi ketakutan dan kekhawatiran dalam ayat 7 meneguhkan kita sebagaimana Daud berkata orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya amin firman Tuhan mari kita satu di dalam doa Bapak di surga terima kasih atas berkat penyataanmu sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firmanmu berkati firmanmu ini kiranya boleh meneguhkan dan menguatkan kami dalam menghadapi ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup kami karena kami percaya bahwa Tuhan lah yang akan senantiasa selalu menyertai Bapak di surga pada saat ini kami akan memulai aktivitas kami masing-masing kiranya Tuhan memberkati apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami kiranya semua itu boleh kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendakmu inilah doa anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mencap syukur haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati